Media Vietnam, The Tao 247 mengecam selebrasi meriah Timnas Indonesia U-20 beserta para penggemarnya setelah lolos ke Piala Asia U-22-2023. The Tao 247 menyebut, selebrasi meriah ini tercipta karena Indonesia berlebihan merayakan keberhasilan Timnas Sepak Bola Muda Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia U-20 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di pertandingan terakhir fase grup kualifikasi Piala Asia U-22-2023. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu. Media Vietnam itu mengklaim selebrasi meriah yang dilakukan dikarenakan berhasil mengalahkan ketakutan terbesar mereka, Timnas Vietnam. The Tao 247 pun menegaskan, Timnas Indonesia tak bisa berselebrasi seperti ini lagi jika bertemu Vietnam di Piala AFF 2022. Sintai Yong tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat mengalahkan Vietnam U-19 dan terus-menerus memuji murid-muridnya dalam konferensi persusai pertandingan. Selain itu, meski ini hanya kemenangan Tim Muda, media dan juga fans Indonesia sangat heboh, tulis The Tao 247, dikutip pada Senin. Hal-hal ini semakin membuktikan bahwa ketakutan tak kasat mata terhadap sepak bola Indonesia di hadapan sepak ke bola Vietnam selama ini adalah nyata, sambung tulisan tersebut. Sebelumnya Sint dan Timnas Indonesia sudah empat kali bertemu dengan skuad berjuluk The Golden Star. Pertemuan pertama terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Uni Emirat Arab pada pertengahan 2021. Timnas Indonesia yang baru pertama kali ditangani Sint menelan kekalahan 0-4, sementara pertemuan kedua juga terjadi di level senior, tepatnya pada Piala AFF 2020 akhir tahun lalu. Terima kasih telah menonton!